Salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi penularan kuman penyakit adalah dengan cara mencuci tangan. Tapi bagaimana caranya kita mencuci tangan dengan cara yang benar? Ini dia akan saya tunjukkan. Sekarang saya akan mempraktikan bagaimana caranya mencuci tangan secara efektif. Yang pertama, basuh dulu dengan air mengalir. Ini penting sekali, terutama apabila tangan kita penuh dengan kekuatan yang bisa kita lihat secara rasat nafas. Air mengalir ini akan melarutkan kotoran-kotoran tersebut. Lalu berikutnya, ingat kita menggunakan sabun. Matikan dulu kerannya supaya hemat air. Sabun tersebut dibasuhkan secara merata di telapak tangan. Lalu setelah itu di punggung tangan. Secara bergantian punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri. Lalu ingat juga untuk membersihkan selah-selah jari. Sama, kiri dan juga kanan. Setelah itu kita ingat untuk membasuh bagian dari bawah kuku. Demikian caranya. Setelah semua itu dilakukan, kita basuh kembali dengan air mengalir. Sampai bersih semua sabun-sabun yang ada di tangan kita. Bagaimana kita menutup keran? Ada dua cara. Satu, menggunakan siku. Yang kedua, kalau ada tisu, kita bisa gunakan tisu ini. Keringkan dulu tangan kita dengan tisu tersebut. Lalu gunakan siku tersebut untuk menutup keran tanpa menyentuhnya dengan tangan kita kembali. Dan ingat, dibuang. Dengan demikian, tangan kita sekarang sudah bersih dari kuman dan mudah-mudahan bisa mengurangi penelaran penyakit. Terima kasih telah menonton!